Terima kasih. Di acara perdana kita yaitu IAGI Sharing Session Club Yang harapannya nanti akan bisa berlanjut terus-menerus di setiap bulannya Dan ini merupakan acara kita yang perdana Terima kasih kami sampaikan kepada yang pertama Para narasumber kita pada sore hari ini yang telah bergabung Yaitu Bang Terkelin Purba Kemudian juga Pak Yusef Soami Dharma Yang keduanya akan membawakan materi yang akan kita bahas pada sore hari ini Di acara sekalian Ngabu Burit Menyambut buka puasa bersama Terkait dengan kode etik dari organisasi profesi kita yaitu IAGI Dan juga tantangan kita di bidang hukum Untuk memberikan literasi hukum kepada kita semua Di sektor kebumian baik sebagai praktisi, profesional, regulator, dan lain-lain Nah pada kesempatan sore hari ini kita juga sudah bergabung dengan kita Yaitu para penanggap kita yang nantinya akan bersama-sama dengan kita Mempertajam lagi pembahasan kita pada petang hari ini Yaitu untuk bidang pertambangan Bapak Adi Mariono Kemudian untuk sektor oil and gas Yaitu Bapak Andang Bahtiar Dan juga untuk bidang geotek, geohidro, dan juga infrastruktur Yaitu Bapak Imam Sadi Sun Dan juga tak lupa yang sudah akan membawakan kita nanti kepada acara tersebut Yaitu moderator kita Mas Irwan, Irwan Susilo Dan pada sore hari ini juga sudah bergabung tentu saja Pak Ketua Umum kita Ketua Umum IAGI Yaitu Bapak STJ Budi Santoso Dan juga segenap jajarannya Dari Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat Dan juga Dewan Etik Dan semua pengurus dari PP IAGI Yang saat ini tentunya juga sudah bergabung Dan pada sore hari ini juga kita mengundang Dari berbagai elemen ya Baik dari organisasi profesi Seperti APNI, ASPINDO, APBI, IMA, MAPI Yang mungkin juga sudah bergabung Selamat datang Juga dari rekan-rekan Perhapi Dan juga LSP Perhapi Dari rekan-rekan TPI, Kompeten Persen Indonesia Juga rekan-rekan dari Universitas Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari Dari ESDM Dan juga para KTT Dari seluruh tambang di Indonesia Yang juga mungkin bergabung pada sore hari ini Selamat datang dan selamat bergabung Juga mungkin dari kampus-kampus ya FPM terutama Dari universitas-universitas di Indonesia Selamat bergabung juga Kita juga sebenarnya memberikan undangan juga Kepada rekan-rekan dari KPK Bapak Ibu dari KPK Dari Pertamina Dari PLN Selamat datang semua Untuk bergabung Juga para profesor guru besar Yang juga bergabung pada sore hari ini Sungguh merupakan suatu kebahagiaan Buat kita semua Kita semua bisa dikumpulkan Dalam suatu forum yang Sangat istimewa ini Dan semoga Nanti pembahasan-pembahasan kita ini Bisa memperkaya kita Dan kedepannya Bisa membawa kita pada suatu organisasi profesi Yang anggota-anggotanya juga memiliki profesionalitas Yang patut kita bangkakan Dan terutama juga membawa kita pada suatu integritas Yang memang dituntut dalam profesi kita Baik, kita akan memulai acara kita pada sore hari ini Dengan terlebih dahulu Kita akan memulainya dengan doa Agar acara ini dapat berlangsung Dari awal pertengahan hingga akhir nantinya Sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing Mari kita berdoa bersama-sama Berdoa dimulai Berdoa selesai Dan kita akan membuka acara kita pada sore hari ini Dengan bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya Raya Berdoa dimulai selamat menikmati 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 dengan tanggung jawab selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mungkin menikmati menikmati selamat menikmati hasil menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Terima kasih. Terima kasih, Mas STC. Saya sementara mengambil alih, Mbak Asri, mudah-mudahan segera bisa kembali di forum ini. Terima kasih, Mas STC, atas pembukaannya. Tadi sampaikan beberapa hal terkait dengan narasumber kita dan tema pada hari ini. Kemudian juga pada hari ini kita berada di IAGI Sharing Session dan mudah-mudahan ini menjadi acara yang akan menjadi keberlanjutan. Untuk menyingkat waktu karena kita sebenarnya di agenda kita memulai pada jam 15.20 dan sekarang ini sudah jam 15.36. Jadi sekitar 15 menit kita ada keterlambatan. Untuk para pemateri yang pada hari ini, saya selaku moderator akan menyampaikan latar belakang dari kedua pemateri kita. Yang pertama adalah Bapak Terkelin Purba, STSA, MMCLA. Kemudian yang kedua adalah Bapak Yusef Samidharma, ST, Diploma of Imperial College, MSC. Mbak Deva mungkin bisa di, yang pertama untuk Pak Terkelin bisa disampaikan kuritulum vitae beliau, bisa didisplay. Yang pertama Pak Terkelin Purba ini yang beliau adalah, tadi sebutkan Pak Ketua, beliau adalah advokat dan sudah banyak berkecimpung di dunia industri juga. Jadi saya kira beliau sangat tepat pada kesempatan ini, pada kesempatan ini kita akan mengambil tema tentang etika profesi dan tanggung-tanggungan geologi di mata hukum. Beliau juga mengelola firma hukum, managing partner untuk purba dan partner Indonesia Mining and Energy Law Firm. Nah, pada kesempatan hari ini, saya kira banyak hal yang akan kita bisa diskusikan nanti terkait dengan lingkup, terkait dengan hukum dan keprofesian kita sebagai seorang ahli geologis. Saya akan fokus pada narasumber yang pertama dulu, bahwa geologi pada hari ini kita dihadapkan pada sebuah kondisi ataupun sebuah tuntutan profesi di mana geologi benar-benar memang harus dihadapkan pada profesi. Dalam artian bahwa kita dihadapkan kepada aturan ataupun regulasi yang mewajibkan kita untuk bekerja dengan norma dan aturan sebagai seorang profesional. Walaupun aturan-aturan ini sebenarnya perlu juga sudah kita ikuti. Namun dalam hal ini, sesuai dengan regulasi yang ada, banyak hal aturan-aturan baru sekarang, baik itu di bidang mineral, kemudian bidang energi, ataupun di geoteknik. Aturan-aturan yang terkait dengan mengatur keprofesian geologi ini sangat rigid sekali dan mewajibkan kita sebagai seorang geologis untuk mengikutinya. Nah, bagi kita yang berlatar belakang dari geoscience tentunya, yang pada umumnya adalah kita berada di, ya kita pastikan, umumnya adalah alam ini hal yang menarik ketika di situ ada satu hal yang cukup menjadi perhatian kita, yaitu terkait dengan ketidakpastian dan resiko. Nah, ketidakpastian dan resiko ini tentunya selalu berada sebagai bagian dari sekuensi seorang profesional ketika kita berhadapan dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, kita barangkali secara akademis di dalam satu kajian boleh kita melakukan sebuah kesalahan tetapi harus jujur. Namun dalam hal kita berprofesi, kita tidak boleh salah dan harus selalu jujur. Nah, inilah yang barangkali menjadi pedoman sederhana kita untuk menekuni profesi kita ini. Karena ketika kita berprofesi, kita dihadapkan pada dua hal yang sangat penting yang terkait dengan keselamatan dan kenyamanan. Nah, ini dua hal ini yang menjadi tanggung jawab kita. Keselamatan baik secara diri kita sendiri, lingkungan pekerjaan, ataupun secara sosial lingkungan. Nah, kemudian kenyamanan tentu menyangkut aspek sosial atau lingkungan masyarakat yang lebih luas. Karena semua yang keluar dari produk seorang geologist ini menjadi tanggung jawab baik secara saintifik, ataupun profesional, ataupun secara sosial di masyarakat. Nah, inilah pada hari ini kita, sore hari ini kita akan banyak diskusi, mendengar dari Pak Terkelin atau Bang Terkelin, yang saya kira beliau sangat akan mengkombine bagaimana pengalaman beliau di bidang industri, kemudian sebagai seorang profesional di bidang geoscience, kemudian juga terkait dengan praktisi di bidang hukum. Nah, dan tentunya kita sebagai seorang profesional ataupun geoscience begitu, kita diharuskan berpegangan pada prinsip-prinsip standar yang setelah disepakati dalam hal ini standar profesional. Kemudian regulasi yang ada, aturan-aturan yang mengatur terkait dengan regulasi ataupun undang-undang yang ada di negara kita ini. Dan tentunya sebagai bagian dari IAGI, kita selalu berpegang teguh pada etik, etika ataupun kode etik tata laku keprofesian yang memberikan norma ataupun memberikan guidance kita semua untuk dalam kita menjalani keprofesian ini. Untuk perhatian, di menit 15.42 kami berikan waktu kepada Bung Terkelin Purba untuk menyampaikan materinya. Kami persilahkan, Bung Terkelin. Selamat sore semua. Suara saya bisa dengar jelas ya. Selamat sore. Sore. Selamat sore. Selamat sore. Bisa di share screennya ya. Materinya saya sudah sampaikan. Apa bisa ditampilkan? Ya, tunggu sebentar ya, akan di-sharing. Oh, mohon maaf Mbak Asri. Saya take over sebentar. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terima kasih Mas Irwan. Ya, terima kasih. Baiklah. Selamat sore ya buat rekan-rekan semua. Dan juga kepada senior-senior. Mohon maaf Mbak Terkelin, jarang lebih 20 menit untuk pemaparannya. Menggokan, Bim Beslaka. Baik, baik. Jadi, saya dihubungi oleh Pak Ketua untuk memberikan materi terkait dengan pemahaman hukum. Terutama di profesi kita sebagai geologis gitu ya. Apa yang saya nyatakan dalam presentasi ini adalah pandangan saya pribadi. Dan kita akan discuss kira-kira ke depannya seperti apa. Next slide. Cakupan presentasi itu pertama adalah kontribusi geosains Indonesia seperti yang kita tahu. Kedua, kira-kira resiko hukum geosains itu seperti apa. Ketika itu regulasi dan standar profesi yang mengaturnya. Next. Lalu tantangan hukum yang ada saat ini. Lalu kira-kira dalam melakukan pekerjaannya geosains itu bisa dapatkan perlindungan menjalankan profesinya itu seperti apa. Lalu apa yang kita quote-unquote bisa harapkan dari peran asosiasi profesi dalam hal ini IAGI untuk membantu anggotanya jika pada satu saat itu berhadapan dengan hukum ataupun masalah-masalah yang lain. Lalu ada saran singkat kira-kira dari hasil presentasi dan pengamatan apa-apa yang mungkin bisa diajukan ke IAGI sebagai organisasi profesi untuk bisa dilakukan. Next. Pertama itu adalah peran dan kontribusi geosains Indonesia. Itu sulit dipungkiri kalau memang profesi geosains itu wide range. Ada yang mendalami pemahami ilmu geologi sehingga kita bisa lebih mengerti geologi Indonesia ini. Ada yang berkecimpung di eksplorasi sumber dala ayam, baik itu di oil, gas, atau mineral, ataupun yang lainnya. Ada juga yang spesialis di pemetaan potensi bencana alam sehingga membantu masyarakat melihat mitigasi risiko seperti apa. Dan tidak kurang berkontribusinya adalah analisis risiko geoteknik ke berbagai infrastruktur pembangunan di Indonesia ini. Dan berbagai profesi-profesi yang lain. Next. Termasuk diantaranya itu adalah pembangunan berkelanjutan, mitigasi bencana alam. Jadi kalau kita pikirkan itu wide range dari profesi geosains ini dalam memberikan kontribusi buat negara itu sebenarnya sangat-sangat signifikan. Namun demikian, pada saat melakukan kegiatannya, profesi geosains ini juga sering berhadapan dengan satu, konsekuensi hukum. Kedua, kompleksitas regulasi yang mereka harus hadapi dalam melakukan pekerjaan mereka. Nah, itu pernah saya alami secara pribadi pada saat saya mengelola sebuah perusahaan tambang. Untuk menggolkan analisa dampak lingkungan saja, saya butuh lima tahun berjuang sampai akhirnya disetujui. Artinya adalah perbedaan pendapat antara satu pakar dengan pakar lain, maksudnya dalam hal ini bidang hukum, antara pusat, daerah, regulasi yang seperti belantara regulasi, ini benar-benar membuat kita ini paralyzed. Paralyzed dalam pengertian, tidak ada certainty ini proyek ini mau maju atau mau enggak. Nah, itu sebenarnya salah satu reason kenapa pada saat itu saya lebih banyak menganalisa masalah-masalah hukum, kira-kira ini apa yang kita bisa lakukan ke depannya lebih baik. Karena kalau tidak, itu proyek bisa shut down, kerugian finance yang luar biasa, dan potensi-potensi keuntungan buat negara pun akan hilang. Next. Nah, ini tidak seluruhnya, tetapi pengamatan saya, ini lebih ke arah pendapat pribadi saya, risiko buat geoscience itu banyak sebenarnya. Tetapi untungnya di Indonesia ini sekarang belum pernah ada geoscience yang dipidana karena profesinya. Itu sangat-sangat diuntungkan sepanjang pengetahuan saya. Namun demikian, pada saat melakukan pekerjaannya, itu di banyak range tadi, tidak hanya seperti sebagai eksplorasi geologis atau sebagai researcher, sebagai mitigasi risiko bencana, dan seterusnya. Yang paling sering terekspos di punggung K itu adalah poin 5 dan poin 6. Itu keterlibatan dalam penipuan dan manipulasi informasi, terutama dalam hal ini adalah satu, profesi geoscience ini sangat-sangat strategis dalam hal bahwa geologis itu punya akses terhadap data informasi yang sangat available, bahkan perusahaan-perusahaan eksplorasi company, itu benar-benar spending jutaan USD untuk kolek data dan informasi terhadap keberadaan suatu cadangan. Nah, dua hal yang bisa terjadi. Satu, pada perusahaan-perusahaan yang belum IPO di market, atau sesat setelah IPO, Joe Lottis kalau yang tidak punya integritas, itu bisa membocorkan rahasi-rahasis itu ke orang-orang tertentu, sehingga mereka mempunyai better position pada saat nanti share-nya dibeli. Atau, di banyak kasus juga, berdasarkan pengalaman ini, terkadang dalam, dari fase eksplorasi menuju konstruksi, itu suatu company itu membutuhkan kapital yang cukup besar. Dan biasanya, banyak juga itu sumber dari dana itu dari apa? Dari banker. Kalau kapitalnya cukup besar, otomatis proyeksi arus kas itu harus besar. Dari sisi desain miningnya dan perhitungan cadangannya. Itu teramat sering juga. Itu di-desain dan di-hitung yang mungkin, quote-unquote, itu bisa ejagerated untuk menampilkan robustnya proyek itu seperti apa secara financial. Nah, kalau hal ini kemudian lolos dan terjadi, mengakibatkan kerugian dari pihak yang lain, otomatis ini sudah kategori tindak pidana, penipuan. Which is akan kena sanksi pidana. Bisa juga terkena pasal bugatan perdata terhadap kerugian orang lain. Itu juga kita harus perhatikan betul. Poin nomor enam. Ini sekarang sangat-sangat banyak beritanya. Itu korupsi merugikan keuangan negara. Saya tidak perlu sebut kasusnya, tetapi kalau Anda perhatikan kasus-kasus yang ada, semua yang kena itu pasti pasal 2, pasal 3, junto pasal 18, dan pasal 55 KUHT. Oke, artinya apa? Artinya satu-satunya mungkin di dunia itu, kalau korupsi itu salah satu kriteriannya di Indonesia adalah adanya kerugian negara. Pasal 2, pasal 3. Ini juga lagi-lagi sering, lagi-lagi in sekarang ini, yang nanti kita akan cermati. Nah, dari seluruh ini, geologis yang berpegang teguh kepada kodi etik, itu akan minimal konsekuensi hukum yang akan dihadapi. Karena begini, ada juga sesuatu itu secara etika bermasalah, tapi secara hukum tidak ada masalah. Contohnya misalkan, seorang geologis ini tahu, di daerah A, itu sudah ditemukan satu cadangan. Cadangan ini, itu akan disebar ke teman-teman, atau melalui pihak ketiga, itu akan dibeli tanahnya. Sehingga pada saat proyek ini dikembangkan, dia akan memproyekin yang besar dari sisi akusisi laha. Nah, itu dari sisi hukum, itu tidak apa-apa yang salah. Dalam pengertian itu, dia beli tanahnya. Tapi dari sisi etika, itu sebenarnya sangat-sangat tidak beretika. Hal-hal seperti itu. Next. Jadi, di dalam melakukan pekerjaannya, di manapun profesi kita, pertama yang kita harus pegang itu adalah, kita harus paham regulasi yang mengatur bidang kita itu. Kalau saya banyak bergerak di bidang minerba, ada juga bergerak di bidang petroleum dan sebagainya. Itu satu pegangan. Kedua, ikuti kode etik profesi yang ada. Poinnya itu. Next. Lalu, tantangan hukum apa sih sebenarnya, yang sangat ini sering dialami oleh geoscience dalam melakukan pekerjaannya. sebenarnya spesifik oleh geoscience secara saintifik, itu sebenarnya tidak terlalu banyak. Karena pekerjaan itu, kalau orientasi lapangan, itu sebenarnya pertama sekali yang mereka harus dapatkan akses untuk melakukan pekerjaan mereka ke lapangan. Kalau dia field geologist, baik di oil, baik di gas. Nah, akses ke lapangan ini, itu dua kategorinya. Akses terhadap bahan, dan akses terhadap code and code. Yang paling susah didapatkan adalah, kalau kawasan hutan. Hal ini yang sering menjadi deteran, efek terhadap lemahnya exploration geologist melakukan pekerjaannya di lapangan. walaupun banyak yang lain, tapi dua ini, yang paling utama yang saya perhatikan. Saya pernah bekerja baru-baru ini di BUMN. Saya sangat kesian sebenarnya melihat begitu banyak program itu, yang terhenti atau tidak maju sesuai target. Karena itu tadi, mereka tidak punya akses untuk melakukan pekerjaan mereka sebagai field exploration, melakukan exploration pemetaan. karena izin dari institusi yang lain, itu dua, tiga tahun belum tentu dapat. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang kita secara organisasi harus juga speak up lebih loud. Kenapa? Kenapa mesti seperti itu? Next. antara tantangan hukum dengan resiko tuntutan hukum dan etika. Nah, kalau etika itu mengacu pada norma-norma moral, bagaimana seorang geosains itu harus bertindak menjalankan tugasnya sesuai standar moral. kalau tuntutan hukum, itu artinya diluar dari sisi etik, tetapi pertanggung jawaban hukum dari pekerjaan itu. Lalu hubungannya adalah, kalau etika profesi yang kuat itu, itu dapat mengurangi resiko tuntutan hukum, karena you do things right. Oke, jadi, mematuhi etika profesi adalah langkah pertama untuk mengurangi tuntutan resiko hukum, serta menjaga reputasi dari integritas dari geosains itu sendiri. Next. Lalu, apa lagi yang kita harus lakukan untuk bisa lebih siap menghadapi resiko hukum dan tantangannya? Pertama itu, berulang-ulang itu, pahamilah peraturan hukum yang ada di bidang adat. Kalau di bidang tambang, ya tambang, jod teknik, minjak dan gas dan seterusnya. Lalu, resiko hukum itu harus dikeluar. Dari early stage sudah diidentifikasi dan dibuat mitigasi plannya seperti apa. Lalu jika perlu, itu kolaborasi dengan alih hukum yang mengerti terhadap aspek itu. Next. Nah, dalam hal ini, apa yang kira-kira peran dari asosiasi geosains yang quote-unquote yang kita bisa harapkan? Pertama, itu adalah bingat dan bimbing anggota. Itu sudah dilakukan, termasuk bedoman etika, standar praktik, dan pengetahuan terkini. Jadi, kita tetap harus update pengetahuan kita tentang perkembangan, baik dari sisi teknis, maupun dari sisi regulasi. Dan kedua, mungkin perlu dipikirkan perlindungan hukum buat anggotanya, jika ada kriminalisasi atau tuntutan hukum. Kalau kita lihat dari profesi-profesi lainnya, misalkan advokat. Advokat ini adalah profesi yang ada undang-undangnya, undang-undang mengenai advokat. Dan jelas sekali, diatur bahwa advokat ini tidak bisa dituntut secara pidana dan perdata pada saat dia melakukan profesinya. Begitu juga notaris, begitu juga jaksa, begitu juga dokter. Tapi, sepanjang pengetahuan saya, geosains itu belum ada yang mengatur secara hukum, secara undang-undang profesi ini. Sehingga saran saya, kedepannya itu, itu satu sesuatu yang kita harus buat juga. Kalau bisa, undang-undangnya seperti itu. Next. Nah, seperti ini tadi. Advokat itu pasal 51, itu jelas menyatakan advokat bersatu sebagai penegak hukum. Pasal 16, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata pun pidana dalam melakukan pekerjaannya. Kalau profesi dokter, pasal 50, dokter dalam melaksanakan prakteknya mempunyai hak antara lain memperoleh perlindungan hukum. Sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi. Nah, ukurannya apa? Standar profesi. Kalau dokter, itu mau praktek lah, katanya namanya. Tapi kalau misalkan geosains itu, undang-undangnya belum ada, tapi standar profesinya ada, saya perhatikan banyak. Baik di geotehnik, baik di GORC, KCMI, dan seterusnya. Nah, itu kira-kira apa yang kita feel gap yang kita harus lakukan dalam mengisi kekosongan dalam hal ini dari sisi regulasi. Lalu, kalau misalkan dokter sebagai profesi, ada juga undang-undang kesehatan. Nah, mungkin kombinasinya untuk geosains adalah geosains sebagai profesi dan juga undang-undang geologi sebagai besarnya. Seperti itu. Itu salah satu usulan. Next. Nah, jadi saran saya adalah kita sekarang sudah punya rancangan undang-undang tentang geologi. Kemarin saya sudah sedikit baca, tapi belum selesai. Saya kira ini kita harus benar-benar tuntaskan di masa pengurusan ini. Kedua itu Mau mahu terkelin waktu kurang dua menit? Baik. Jadi, Thank you. Usul rancangan undang-undang juga tentang profesi geosains ini kalau bisa seperti tadi atau dicantumkan di nomor satu di rancangan undang-undang mengenai geologi. Lalu, untuk kita bisa safe melakukan pekerjaan kita pastilah pahami dan ikuti standar regulasi yang ada. Lalu, kedua, saya sarankan kepada geosains organisasi kalau seandainya ada anggota terkena kasus hukum. Karena di bidang ini kita cukup ekspert di bidang geosains ini. Kita banyak ahlinya di sini. Jadi, sangat penting itu kita menguji rekan kita ini apa yang benar melalui Dewan Kehormatan itu menjalankan kerjanya sesuai dengan standar profesi yang sudah ada. lalu, sebelum itu katakanlah ke proses hukum berikutnya. Tentang geologi. Begitu. Next. Saya kira ini apa-apa yang saya bisa samberikan. Pertama adalah satu, sebagai geosains itu kita harus patuh kepada etika profesi kita. Kedua, kita harus pahami betul regulasi yang mengatur pekerjaan kita. Ketiga, bergabunglah dengan asosiasi yang kita harapkan dapat memberikan perlindungan hukum paling tidak in the first stage. Lalu, terakhir itu adalah kita harus menggolkan undang-undang geologi ini untuk payung hukum kita ke depan. Saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Bang Terkelin. Luar biasa. Waktu sangat pas sekali. Dan sangat substansi sekali tadi apa yang sampaikan beliau. Kita coba kita rangkum sebentar ya. profesi kita ini atau geologis ini, profesi geologis ini, ini memang sangat luas ya. Artinya white ring tadi sampaikan beliau. Kemudian, satu hal yang cukup menarik adalah kita berada di belantara hukum. Ini juga menjadi perhatian kita. Dan ini saya kira juga dirasakan teman-teman yang ada di industri ataupun yang di konsultan. kemudian juga peran seorang geologis ini sangat strategis. Karena punya akses yang sangat strategis terkait dengan resource tadi. Dan tentunya bagaimana aspek hukum ini menjadi tantangan kita terkait dengan bagaimana mengurangi resiko. Tadi disampaikan untuk selalu memahami, meningkatkan literasi, kemudian juga selalu berkolaborasi. ini kaitannya karena kita sebagai seorang profesional biasanya sangat kurang tetapi dengan perhatian itu dan peran asosiasi. Yang benar-benar adalah peran asosiasi, tantangan asosiasi kita ini tentunya apa namanya komisi atau lembaga atau badan nanti yang tentunya harus melakukan, bisa melakukan mediasi-mediasi ataupun advokasi dan proses mekanisme di dalam internal sendiri. dan tentunya tadi penegahan aturan apa namanya penguatan peran seorang geologis di dalam undang-undang. Nah ini menjadi peker tentunya dan saat ini kita juga di dalam proses itu. Terima kasih Bung Terkelin atas insight-nya yang luar biasa. Selanjutnya saya akan beralih ke narasumber yang kedua kepada Pak Ami kami persilahkan untuk menyiapkan materinya dan beliau adalah Direktur PT Gemala Kurnia Utama Ketua Komite Etik PPIAG 2023-2026 beliau akan menyampaikan terkait dengan kode etik saya kira ini satu hal yang perlu kita pahami bersama sebagai seorang geologis yang berada di asosiasi profesi kami persilahkan Pak Ami waktu kami persilahkan jam sekarang jam 16.04 kurang lebih sampai nanti 20.000 ke depan kami persilahkan Pak Ami baik terima kasih Pak Irwan bisa minta tolong ditampilkan presentasi saya teman-teman dari sekretariat mungkin bisa membantu baik selamat sore rekan-rekan bapak-bapak dan ibu-ibu acara ini memang digunakan untuk mengupdate pemahaman kita sambil menunggu buka puasa jadi saya coba untuk menggambarkan tentang kode etik IAGI kami dari komisi etik kebetulan tahun ini atau di periode ini saya dipercaya untuk memimpin kode etik jadi saya coba untuk mengingatkan keseluruh anggota basicnya dari profesi kita atau standar keprofesian kita tadi Pak Terkelin juga sudah menyinggung sebelum kita berinteraksi dengan hukum rule number one-nya memang bagaimana kita melakukan pekerjaan kita sesuai dengan kode etik kita baik next please halaman berikutnya jadi dalam presentasi ini hanya tiga item yang akan saya tampilkan latar belakang dan batasan kode etik IAGI lalu yang kedua intinya dari kode etik sendiri lalu keterkaitan kode etik ini dengan kode-kode teknis yang mungkin ada atau yang sedang bertembang dan yang sudah ada di belakang next please latar belakang dan batasan kode etik IAGI jadi kode ini sebenarnya sudah menjadi dokumen resmi Ikatan Ahli Geologi Indonesia sejak dimasukkannya di dalam Musyawarah Nasional IAGI 18 Desember 2020 di Lombok yang secara sah mencantumkan kode etik yang direvisi di 2011 untuk dimasukkan ke dalam ADART sebagai bagian dari ADART jadi pada 18 Desember 2020 secara sah kode etik IAGI versi ini yang akan digunakan untuk poin kedua mengikat setiap anggota individu anggota IAGI baik itu anggota biasa luar biasa dan anggota kehormatan ataupun termasuk individu dalam anggota anak organisasi saat mereka bertindak sebagai profesional dalam menjalankan tugas pekerjaan sesuai dengan profesi diingatkan bahwa anggota harus mengikatkan diri pada kode etik ini jadi bila ingin tetap menjadi anggota IAGI dengan terpaksa memang kita harus mengikatkan diri pada kode etik ini selanjutnya nah kode etiknya sendiri itu terdiri dari 8 butir dan disertai dengan penjelasan berupa pokok-pokok pikiran di tiap-tiap butir kode etik ini memberi arahan kepada anggota terutama dari aspek manfaat sumber daya alam kepentingan dan keselamatan umum kedua ketiga kehormatan dan integritas profesi keempat keyakinan profesional kelima batasan pekerjaan keenam objektif sesuai kaedah ilmu ketujuh peningkatan pengetahuan dan kemampuan pribadi serta bawahannya lalu ke delapan memastikan bahwa untuk taat terhadap hukum jadi ada delapan item yang di dalam kode etik Yagi digarisbawahi dan dibuatkan penjelasan-penjelasan nah seluruh anggota Yagi dituntut untuk mengetahui memahami dan melaksanakan kode etik ini baik saya mulai next please kode etik yang nomor satu sebagai profesional menggeluti sumber daya alam sebagai lahan pekerjaannya meyakini sungguh-sungguh bahwa sumber daya alam merupakan sesuatu yang harus dimanfaatkan sebagai sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia khususnya dan umat manusia pada dunia dasarnya jelas dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemampuan rakyat itu ada di Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 jadi sebagai manusia Indonesia kita tetap mengacu mengaitkan organisasi kemasyarakatan kita Yagi dengan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila lalu yang kedua hal ini juga mengharuskan bahwa profesional anggota Yagi untuk melihat segala sisi pekerjaannya terutama kepentingan masyarakat baik dia pada saat posisi teknis ataupun pada saat berada dalam posisi manajemen jadi yang diutamakan merupakan kepentingan masyarakat di poin kedua nomor kedua selanjutnya berikut dalam melaksanakan tugasnya ahli geologi atau profesional selalu mendahulukan kepentingan dan keselamatan masyarakat banyak daripada pribadi maupun golongan jadi diharapkan kepentingan dan keselamatan masyarakat itu yang menjadi garis bawah yang utama di poin penjelasan pokok pikiran satu diharuskan kita menghindari segala sesuatu tindakan yang dapat menimbulkan pertentangan baik antara klien perusahaan tempat instanti dengan kepentingan umum jangan sampai dibenturkan intinya lalu yang kedua selalu bekerja dalam standar teknologi yang baik jangan diturunkan atau diluar teknologi yang baik supaya tidak mengganggu kondisi lingkungan hidup keselamatan dan kesehatan ketiga ini ini prinsip dasarnya harus wajib mengingatkan apa yang apabila apa yang dilakukan atau yang direncanakan oleh klien perusahaan atau instansi tempat bekerja dapat mengakibatkan gangguan kondisi lingkungan keselamatan maupun kesehatan masyarakat jadi sifatnya wajib mengingatkan keempat memberikan bantuan dan saran kepada masyarakat mengenai persoalan-persoalan yang berhubungan dengan geologi dan ilmu kebumian yang menjadi kompetensi artinya yang utama bahwa kepentingan keselamatan masyarakat banyak itu yang diutamakan dan kita wajib menghindarkan konflik menaikkan standar teknologi yang ada dan wajib mengingatkan lalu memberi bantuan bila diperlukan di nomor tiga berikutnya ini tadi juga digarisbawahi oleh Pak Terkelin bahwa selalu sebagai profesional sejaji dan menjunjung tinggi kehormatan dan integritas profesi dengan melaksanakan pekerjaan dan selalu melakukan persaingan dengan cara yang jujur artinya bahwa kita harus nomor satu penjelasan pokok pikiran nomor satu tidak melakukan atau bersedia melakukan pekerjaan pekerjaan tugas yang diketahui tidak benar baik sejak hukum maupun jadi tidak melakukan yang kedua tidak memanfaatkan IAGI untuk bekerjasama dengan oknum atau pihak lain yang ketiga tidak akan bekerjasama dan meneruskan kerjasama dengan anggota yang sudah kehilangan kehormatan atau integritas profesinya artinya sudah dipecat karena pelanggaran terprofesiannya yang keempat kerasiaan data yang dimiliki perusahaan itu harus dijaga sepanjang kerahasiaan ini tidak mengganggu atau tidak bertentangan dengan undang-undang kepentingan masyarakat dan undang-undang negara Republik Indonesia data tersebut harus dijaga jadi integritas kehormatan dan integritas profesi kurang lebih garis bawahnya seperti ini persaingan yang jujur juga harus dijaga jangan sampai malah kita membuka dan menyebabkan persaingannya menjadi tidak sehat tadi Pak Tergering juga mengatakan baik nomor empat berikutnya baik disini mengenai keyakinan profesi jadi harus melakukan tindakan maupun saran sesuai dengan tingkat keyakinan profesi yang benar jadi kita harus berdasarkan kaidah ilmu geologi atau kebumian yang dianggap benar apabila belum diketahui kebenaran secara baik harus dapat membelikan aslasan lain baik itu pengalaman dirinya atau pengalaman orang lain artinya sama seperti bagaimana kalau teman-teman di 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 mineral pada saat kita melakukan duplikasi sampel dan membiarkan bahwa variabilitas dari kedua nilai value dari sampel itu itu paling tidak tingkat keyakinannya bisa kita presentasikan atau bisa kita lampirkan di samping hasil dari value-nya sendiri tapi variabilitas dari error-nya itu juga bisa kita sampaikan jadi yang kedua menggarisbawah itu bila belum diketahui kebenarannya secara pasti sebaiknya harus dapat memberikan alasan lain berdasarkan pengalaman dirinya atau pengalaman orang lain pekerjaan orang lain yang dijadikan sebagai verifikasi metode lain juga bisa dijadikan verifikasi untuk degree of error metode lain sampel yang lain atau apapun paling tidak diungkapkan kalau tingkat keyakinan profesionalnya belum 100% pastikan itu ada next please disini dikatakan bahwa hanya akan mengerjakan melakukan pekerjaan yang merupakan keahlian dan profesinya jadi untuk memastikan tidak mengakibatkan kerugian pada klien memastikan bahwa anggota tidak melakukan pekerjaan yang bukan merupakan keahliannya dalam hal dia menerima pekerjaan tersebut pastikan bahwa dia mencantumkan atau memberitahukan nama keterangan diri rekanan yang lebih ahli dan pengalaman yang bekerja sama dengan dirinya next please baik di samping itu bahwa kita diminta untuk tetap objektif jadi selalu dan harus mampu memberikan pandangan ulasan-alasan berdasarkan data yang benar menghasilkan kesimpulan secara objektif dapat dipertanggungjawabkan dengan kaedah-kaedah ilmu geologi yang telah diakui oleh sebagai kaedah yang benar dan dapat diterima dalam masyarakat ahli geologi atau kebumian lainnya jadi anggota harus dapat mempertanggungjawabkan secara benar berdasarkan kaedah-kaedah ilmu kebumian tadi saran kesimpulan pandangan yang dia utarakan itu harus dipertanggungjawabkan kemudian yang kedua tidak memberikan saran kesimpulan pandangan geologi bukan merupakan keyakinan dirinya atau kalau memang masih ada sisi yang lepah itu harus disampaikan terkadang memang seperti itu bahwa kalau apa namanya karena masih merupakan ilmu yang berkembang empirisnya belum cukup kadang-kadang masih ada pandangan-pandangan yang dianggap lemah intinya bahwa statement bahwa pendekatan yang masih lemah tadi dipilih sebaiknya dicantumkan next please ya disini dikatakan bahwa berusaha meningkatkan kemampuan profesional dirinya dan memberikan bantuan kepada anduril lain yang berada di bawah supervisi untuk berkembang ke arah kemampuan profesional yang lebih baik tadi sama seperti tadi karena menyadari bahwa ilmu geologi maupun ilmu kebumian merupakan ilmu yang terus berkembang dengan demikian pengembangan diri untuk memberikan sumbangan yang lebih baik kepada klien harus dilaksanakan jadi kita harus mengembangkan diri supaya hasil anggota kita lebih baik selalu berkeinginan agar masyarakat profesi di selingnya berbuat lebih baik dengan cara menuntun mengajar dan mendorong anggota di bawah supervisi next please yang terakhir memastikan bahwa kita mentaati seluruh perundangan pemerintah Indonesia dan wajib memberikan keterangan yang benar bila diminta jadi poin satu mengetahui kita tadi dikatakan bahwa aturannya sebaiknya kita ketahui poin dua bila bekerja di luar Indonesia aturan di sana sebaiknya diketahui ketiga memberikan wajib memberi tahu manajemen bila ada aturan yang ditrapos keempat untuk anggota kompeten person yang di mineral batu barah wajib mengetahui dan memahami kode cadangan mineral Indonesia sebagai perdoman teknis mereka next please sekiranya ini yang memastikan bahwa ini yang terakhir bahwa sama bahwa untuk mineral batu barah ahli geologi mineral batu barah diwajibkan untuk mengikatkan diri pada kode KJMI yang kedua aspek kedua azas umum dalam kode KJMI sesuai dengan pasal 4 memastikan bahwa transparansi artinya cukup jelas tidak membingungkan tidak menyesatkan harus ada kedua informasinya harus relevan dan cukup untuk pengambilan keputusan yang tepat dan berimpan ketiga kompetensi yaitu harus didasarkan hasil kerja ahli yang berpengalaman serta terikat kode etik dan aturan organisasi yang menaiki dalam hal ini kita yakin poin ketiga perlu disadari bahwa laporan publik perusahaan walaupun menurut aturan hukum merupakan tanggung jawab Dewan Direksi Perusahaan yang bersangkutan laporan teknis hasil eksplorasi estimasi sumber daya dan cadangan sebagai pendukungnya itu dipersiapkan dan menjadi tanggung jawab dari seseorang atau beberapa orang kompetensi person yang terlibat dalam hal ini kalau ahli geologi mineral batubara merupakan kompetensi person berarti menjadi tanggung jawab yang bersangkutan saya kira lain-lain nanti sebaiknya setelah tanggapan dan tanya-jawab saja saya kembalikan ke Pak Irwan saya kira cukup sekian terima kasih ya terima kasih Pak Amik ini terkait dengan kode etik itu ini menjadi tadi sampaikan Pak Amik bahwa ADRT kita kode etik ini menjadi bagian tidak terpisah dari ADRT kita ADRT Lombok ya kalau kita apa mengikuti Munas di Lombok kemarin nah tentunya ADRT ini menjadi perdoman tata laku profesi kita di samping kemudian ada perdoman teknis tadi ada perdoman standar dan sebagainya dan tentunya aturan hukum yang ada di Republik Indonesia ini hal yang cukup menarik adalah ini ketika kita mau menjadi seorang anggota IAGI atau geologist begitu dan sebagai anggota IAGI kita diwajibkan untuk membaca ADRT kita kemudian setelah itu kita mengirimkan menandatangani sudah membaca kemudian kita melengkapi data dan sebagainya kemudian kita diverifikasi kemudian diterima begitu nah ini tentunya nanti menjadi pemikiran bersama kalau melihat apa yang sampaikan Pak Amik tadi banyak hal yang menjadi tafsir dari ADRT kita ataupun mohon maaf dari kode etik kita itu perlu penjelasan yang lebih jelas dan lebih rinci tentunya kita tidak cukup membaca manakala nanti ada anggota yang apa namanya mempertanyakan itu sejauh mana penerapan ADRT itu nah ini tentunya perlu dibikirkan ke depan bersama-sama agar kita mempunyai penafsiran yang sama yang dalam kita berperilaku atau menggunakan tata laku organisasi ini dengan standar yang sama tentunya ini perlu penafsiran oleh para apa melalui Dewan Pengawas ataupun yang berkompeten dalam hal ini memberikan pemahaman kepada anggota ataupun anggota yang baru akan masuk terima kasih Pak Ami atas materinya yang sudah disampaikan dan untuk selanjutnya kami akan masuk ke sesi penanggap dalam hal ini ada tiga penanggap yang pertama adalah Insinyur Adi Mariano MSC beliau adalah Direktur C-Resources Asia Pasifik selaku Dewan Pengawas IAG juga pada saat ini kemudian ada Bapak Doktor Insinyur Andang Bahtiar MSC Kontri Manager Karbon Aceh beliau juga Dewan Pengawas di periode pengurusan IAG sekarang ini dan Pak Doktor Insinyur Imam Asadisun STMT beliau adalah Dewan Pengawas juga untuk periode IAG pada saat ini untuk penanggap pertama terkait dengan bidang mineral kami persilahkan kepada Pak Adi Mariano bagaimana kaitannya terkait dengan hukum dan etik kita dalam berprofesi di bidang khususnya bidang pertambangan kami persilahkan Pak Adi kurang lebih sekitar 15 menit dari sekarang terima kasih Pak Irwan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam bisa didengar suara saya Pak bisa oke baik terima kasih sebelumnya untuk kami ucapkan ke Mbak Asri sebagai Pak di Kebijakan Publik dan Hukum Pak STJ saya akan saya akan mencoba untuk mengembangkan apa yang disampaikan oleh Pak Terklin dan Pak Ami dan memberikan kontak di dalam kita kami pekerja terutama di bidang pertambangan Minerba begitu jadi mohon ditampilkan slide saya sambil nanti saya coba untuk sambil jalan menanggapi poin-poin yang telah disampaikan Pak Terklin dan Pak Ami oke pada slide selanjutnya adalah memberikan kontak dimana seorang ahli pertambangan baik itu CPI maupun yang tidak di CPI itu bekerja dan kalau kita lihat di dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa seorang CPI atau competent person dan kode merupakan titik sentral dari kegiatan pertambangan di Indonesia dan kita bisa melihat bagaimana key stakeholders yang ada di sini kita tempatkan dalam pojok-pojok dan bagaimana hubungannya nanti masing-masing di dalam seorang ahli geologi atau seorang competent person menjalankan pekerjaannya kita bisa melihat bagaimana di sebelah kiri dan kanan ada tulisan yang memberikan satu eksistensi seorang CPI atau seorang ahli geologi yang sangat-sangat kuat bahwa CPI ahli geologi diakui memerankan peranan yang sangat penting baik itu di organisasi profesi dan terikat dengan kode etik dan tidak hanya di Indonesia tapi juga global karena memang sebagai CPI terikat dengan kode KCMI merupakan juga kode yang diakui oleh CRISCO sebagai anggota yang ke-11 dan CRISCO inilah yang mempunyai international reporting template dan standar definisi yang juga diadopt oleh United Nations Framework Classification jadi di bawah badan BBB sehingga mau gak mau kita juga merupakan anggota global dari society global mining industry begitu sedangkan di sisi kiri kita bisa melihat keberadaan kita itu banyak sekali ketentuan ketentuan yang menyebutkan competent person menyebutkan kode atau SNI jadi jadi kalau saya cantumkan SNI disini SNI 4726 tahun 2019 boleh dibilang sesuatu SNI yang turunan daripada kode KCMI tahun 2017 pertama kali ada di Perdirjen Minerba tahun 2015 kemudian government 1806 yang sekarang diganti oleh government 373 pada Lampiran 2 kemudian juga ada permit nomor 7 tahun 2020 pasal 62 di dalam government 1827 juga dideskripsikan atau di dalam permit 7 2020 juga dideskripsikan apa itu competent person dan sampai dengan SK Dirjen Minerba pun yang terakhir tanggal tahun 2021 itu secara tegas mengatakan dalam surat itu tidak ada RKAB yang disetujui tanpa adanya pelaporan dari CPI jadi kita bisa lihat sedemikian kuat eksistensi keberadaan daripada CPI namun di satu sisi itu terus terang akan mengundang satu tanggung jawab dan kewajiban yang berat dari seorang CPI atau seorang alih geologi yang bekerja di pertambangan sehingga kita akan bisa melihat role-role CPI adalah sangat strategis satu sebagai value creation dua sebagai penjaga good mining practice ketiga sebagai orang yang bertanggung jawab memberikan kontribusi kepada inventory sumber daya alam nasional dan yang keempat kalau kita bisa lihat dalam bagian ini merupakan trust hub jadi koneksi kepercayaan antara masing-masing pihak jadi saya tidak bisa membandingkan ini dengan role yang lebih penting di privacy lain sehingga betapa bangganya kita terhadap profisi kita dan sebagai CPI namun coba kita lihat satu-satu hubungan itu ini sekalian nanti saya juga memberikan tanggapan kepada bapak-bapak yang sebelumnya ketika CPI itu adalah sebagai karyawan kita hubungkan dengan mining company sebelah kanan atas CPI akan berhadapan juga dengan atasan atau board of director yang disitu seringkali dan ini sudah terbukti harus mengakomodasi kemauan daripada kepentingan daripada perusahaan itu ini yang bapak-bapak sering terjadi dan bagaimana itu perlu kita sikapi sebagai seorang CPI bahkan kebetulan kami terlibat di dalam melihat data-data RKAP ada juga laporan-laporan sumber daya dan cadangan itu yang tanpa data dan itu bisa terjadi kemudian sebagai seorang karyawan mempunyai posisi yang strategis karena dia adalah juga value creation yang juga tidak dimiliki oleh karyawan lain di dalam perusahaan itu karena bagaimanapun ketika kita memetakan peran-peran CPI dia bisa ada di dalam eksplorasi sehingga melaporkan hasil eksplorasi dia bisa bekerja sebagai estimasi sumber daya mineral sebagai estimator dan juga bisa sebagai estimator cadangan sehingga di dalam interaksi itulah kadang-kadang tekanan-tekanan dari korporat atau atasan itu bisa terjadi kemudian kita lihat bagaimana seorang CPI atau seorang aligilogi berkontribusi terhadap reporting di dalam company itu dan terkait dengan reporting pelaporan hasil eksplorasi sumber daya dan cadangan begitu ripot itu keluar mau enggak mau karena memang nature-nya mining company itu adalah funding dari luar boleh kita bilang bahwa 80% mining company itu adalah dari obligasi dari utang dari investor sehingga seringkali terjadi bapak-bapak laporan itu menjadi laporan public padahal di dalam kode kita pasal 5 laporan yang ke pemerintah itu yang nantinya digunakan perusahaan itu ke pemerintah itu bukan laporan public ini juga yang isu kedua bapak-bapak yang mau saya sampaikan kepada Pak Ami dan Pak Terklin bagaimana bahwa seorang CPI memproduce laporan internal tapi karena sudah begitu keluar tidak akan terkontrol bagaimana distribusinya sampai dengan bahwa itu laporan itu akan ditangan menjadi laporan publik kemudian kita lihat hubungan dengan regulator karena memang tadi laporan-laporan itu diproduce oleh CPI atau terlibat atau berkontribusi dalam laporan-laporan yang ke pemerintah sehingga mau gak mau itu akan tercantum di dalam laporan studi kelayakan yang ke pemerintah kemudian Amdal juga di situ kemudian juga RKAP waktu kurang 2 menit Pak Adi sehingga itulah akhirnya kita mempunyai posisi bahwa CPI kita itu terekspos laporannya dan akhirnya keluar begitu dan demikian juga kepada investor lenders komunitas lain bahkan sampai dengan mining profesional ya kita berhapi seorang CPI harus mampu mempertahankan pekerjaan dia dan itu ada di dalam tabel 1 kode KCMI sehingga otomatis ketika seorang CPI itu mengeluarkan laporan-laporan itu itu bisa mempertahankan apa yang telah dibuatnya dan selanjutnya ada beberapa slide yang terkait dengan contoh-contoh yang terkait dengan praktek-praktek yang ada yang nanti bisa di-share kepada para hadirin jadi mungkin demikian beberapa tanggapan saya juga terkait dengan adanya CP-CP dari institusi institusi lain NRO yang juga melakukan pelaporan di RKAB ataupun di Indonesia yang mungkin juga perlu kita cermati itu bagaimana harus kita sikapi juga mungkin demikian Pak Ilwan yang saya sudah sampaikan di dalam penangkapan ini terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Pak Adi ada beberapa catatan penting yang saya tangkap dari sini terkait dengan tadi sampaikan Rol KCMI dan CPI dimana peran CPI ini sangat strategis sekali kaitannya di dalam apa namanya great value kemudian yang kedua adalah terkait dengan trust hub yang sudah sampaikan Pak Adi ini tentunya menjadi dan patut berbangga tadi sampaikan Pak Adi seperti itu sebagai jembatan dari para pihak yang berkepentingan di dalam bidang pertambangan ini terima kasih sekali lagi pada Pak Adi dan berikutnya penanggap untuk bidang migas energi kami persilahkan kepada Pak Andang atau Ca Andang untuk menyampaikan paparannya atau tanggapannya terima kasih kami sampaikan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Salam kurang lebih 15 menit Pak Andang ya saya 10 menit saja saya bisa bisa ditayangkan tidak punya saya tadi atau ini tanggapan ada beberapa poin sih cuman-cuman kalau bisa saya bisa dikasih share bisa share itu lebih bagus oke makasih oke makasih ini saya menanggapi sebagai penanggap saya menanggapi Mas Ami dan juga terutama tadi Leiter klaim dikaitkan dengan aspek-aspek hukum yang di pilihkan dan dihadapi oleh para alih biologi dan juga terkait dengan kode etik diakil jadi jadi next coba next slide ini saya saya mohon tanggapan saya ini nanti ditanggapi balik karena ini kan tujuannya untuk mempertajam gitu ya jadi karena saya dari sederum geologi jadi saya coba dari permasalahan nyata profesionalisme etika atau hukum terkait profesi sederum geologi yang ini saya pernah saya amati yang saya pernah terlibat di dalamnya yang saya lihat maaf suaranya kurang keras tes 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 denger Matt cukup mantap suaranya suaranya susah ingin setengah lima lebih oke jadi saya ingin mengajukan juga ke Le Terklin dan juga Mas Amin ini terkait dengan dengan pemahaman internal di kalangan geologis dan juga para aparat tenaga hukum tentang perbedaan antara dan ini nantinya sih mestinya dimulai dengan penjelasan dari Pak Terklin atau Le Terklin dan juga Mas Amin bagaimana kita membedakan antara professional conduct related to expertise ketika kita enggak tahu masalahnya terus kita ngitung bahkan ketika kita ngitung salah hitungan itu hitungan itu terkait dengan expertise kita kita enggak terlalu expertise itu tapi kita ngelakuin sesuatu ngitung terus hitungan kita salah itu masuknya dimana seringkali jangan-jangan itu bisa dijadikan bagian dari kejahatan sampai dimana kalau kita ini bodoh tapi kita bisa bukan bodoh kita belum tahu atau kita tidak tahu pengetahuan kita tidak terlalu bagus kita melakukan analisis data dan hasilnya adalah taruh rekomendasi rekomendasi kita itu salah karena kita enggak terlalu expert itu masuknya dimana di professional conduct ini bisa ini etika ataukah bisa jadi compliance to law kepatuan terhadap hukum nantinya jadi kasus hukum dan yang kedua tentang pembedaan tentang etik etik itu yang mana sih etika tadi ada kode etik ya gini itu enggak aspek hukumnya adalah misalnya kalau melanggar kode etik ya di Dewan Kehormatan terus diputuskan dia mendapat peringatan menjadi ambotai Yagi dan sebagainya tapi ada ternyata ada ada spek hukumnya juga yaitu hukum mengikat internal etik nah ini yang yang ketiga adalah compliance kepatuan hukum yang mana dari ekspertis kita maupun conduct etik kita itu yang akhirnya bisa jadi masalah hukum nah inilah maksud saya adalah internal aja saya terserang seringkali ngadepin halal kayak gini ketika misalnya ngebor dry hole gitu ya terus akhirnya dianggap sebagai ah secara etik kamu itu merugikan perusahaan padahal sebenarnya ini masalahnya bukan segedar bukan segedar bodohan kita ya tapi apa namanya ya ketidakpastian yang sudah kita evaluasi dan ada probabilitinya tapi sudah diputuskan untuk dibor misalnya gitu itu bahkan bisa juga sampai diangkat ke itu melanggar hukum karena merugikan perusahaan nah saya mohon ini ditajamkan saya tanggapi juga mas Ami maupun Le Terkelin tadi ini ini gimana kita tiga hal ini bisa gak kita sosialisasikan semua ke para anggota kita lebih penting lagi ke aparat penegak hukum ke aparat penegak hukum soalnya kalau enggak kebalik-balik semua kita bisa di tadi itu ada istilah apa namanya kriminalisasi apa segala macam nah kalau kriminalisasi itu kan seolah-olah dikriminalkan padahal sebenarnya ini adalah profesional kondak aja atau sebenarnya etiknya etik kan mungkin bukan kriminal jadinya nah tolong dijelaskan juga kepada kita semua minimum kepada kalangan geologis dan yang lebih penting lagi nantinya ke aparat ke aparat dan itu tugasnya Mbak Asri dibawa Pak STJ menurut saya aspirasi kami semua kalau saya mau dikatakan mewakili aspirasi ya tolonglah kita sering-sering bicara sama aparat dan terus terang kemarin saya juga mengajak Pak Ketua gitu karena saya diminta kongko-kongko sama apa dari kecaksaan karena mereka mau nanya-nanya soal geologi dan sebagainya itu tolong itu juga dijadikan bagian dari program yang kedua seringkali kita bicara soal manipulasi informasi ini tadi sudah dibahas juga oleh Pak Pak Mas Ami juga Lederklin sama Dodo informasi sumber daya cadangan produktivitas dari serformigas yang dijadikan dasar komersial dalam proses merger dan akuisisi seringkali kalau salah gitu ya bukan seringkali ada beberapa kasus dimana kalau itu salah terus akhirnya ini ini gak bener ini ada korupsi ini terutama di merger dan akuisisi terutama kalau misalnya asum hitungan kita lebih gede daripada yang seharusnya ada setelah diproduksi itu terus akhirnya kayak kasus BMJ kasus BMJ walaupun Karen juga geoscientist saya tahu dia anggota Hagi tapi posisi dia waktu itu sebagai Direktur Tawang Pertamina tapi banyak menyangkut tentang sumber daya cadangan dan produktivitas sebenarnya yang akhirnya meleset dari ini semula terus dikriminalisasi gimana ceritanya itu kok bisa kayak gitu padahal sebenarnya itu hukum-hukumnya adalah hukum bisnis biasa ini kalau bisa Le Terkeling juga menjelaskan dan ini tanggung jawab kita semua terutama karena disini ada bagian kebijakan publik kerjasama dengan IATMI atau Perhapi misalnya kita harus sering menjelaskan hal-hal kayak gini ke aparat penegah hukum ini tolong dibahas juga sebenarnya kayak gimana sih mereka sering mengatakan manipulasi tapi saya juga mengamati banyak juga yang melakukan manipulasi informasi ini di apa namanya di bursa-bursa saham saya mengamati di sini bursa-bursa saham Mongkong perusahaan dari Indonesia masukin di buku mengatakan perusahaan minyak kami ini cadangannya sekian 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 dan sebagainya siapa yang mengontrol itu harusnya ada sekuriti SC Komite yang melakukan dan mestinya sudah disertifikasi dan sebagainya terus yang ketiga adalah negligence ketelodoran dalam operasi minigas ini terkait misalnya blowout gitu ya menyangkut perlakuan terhadap data bahag permukaan akuisisi analisis interpretasi dan pelaporan yang mengakibatkan insiden maupun eksiden yang merugikan perusahaan nah ini ini nyata ini ada saya berapa kali menemui hal seperti itu ya mungkin kasusnya nggak jadi kasus hukum tetapi salah satunya yang paling terkenal adalah pindu kita sempat naik ke atas yang lebih kecil dimensinya itu ada nggak sampai ke hukum tetapi akhirnya ke artinya apa namanya kandismen dari perusahaan dan sebagainya ini bagaimana kita bisa melindungi hal seperti ini nah oleh karena itu apa namanya saya ingin ingin teruskan ini mohon ditanggapi terus ditanggapi balik saya jadi nanggapi supaya mempertajam berikutnya tolong cuman dua slide saja next oke khusus untuk mas Ami tadi itu ini saya ingin menajamkan tentang pentingnya bertindak profesional menjadi tiga hormat integrasi profesi yaitu tadi saya ambil dari kode etik yang tiga butir empatnya disini menjaga keresian data yang dimiliki offline perusahaan atau instansi itu sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang kepentingan misalkan negara Republik Indonesia ini kasus Lapindo ini saya pernah terlibat di tahun 2006 2005-2006 itu itu mumpulin banyak sekali ilmuwan maupun praktisi tetapi Lapindo tidak mau buka datanya sama sekali nah saya waktu itu minta pada pemerintah ini pastinya dibuka oh gak bisa ini kerasian data ini punya nyala lapindo gak boleh orang lain tahu nah hal-hal kayak gini ini tolong di dikasih arahan sebenarnya sebenarnya saya pernah ngirim surat khusus waktu itu bahwa ini harusnya dibuka buat masyarakat atau buat kalangan profesional untuk melihat bahkan mereka yang membuat paper berdasarkan hal-hal teknis yang ada di situ itu pun dituntut sama Lapindo waktu itu untuk menarik paper-nya lagi karena berkentangan dengan polosinya Lapindo jadi kalau udah kayak gini gimana ini kita jadi bukan hukum lagi udah politik tolong dibahas juga tentang hal ini berikutnya satu lagi next nah usulan untuk dimisi kebijakan publik Yagi saya waktu rapat pertama Yagi itu saya bilang ke Pak Ketua kita harus perkuat orang-orang kita yang profesional dan unbiased itu di LHK karena saya lihat ini terkait dengan hukum soalnya dikatakan oleh Lieter Kling bahwa dia mengurusi dokumen lingkungannya sampai 5 tahun itu karena seringkali kita lihat informasi geologinya itu jaka sembung di dokumen-dokumen tidak relevan dengan kebutuhan informasi geologi itu keselamatan operasi dan lingkungan dan ini Dordok ini ketawa-ketawa karena dia tahu persis itu kayak gimana itu pendokumen-dokumen itu kompartementalisasi atau silusindrum dalam penyusunan dokumen lingkungan antara data permukaan dan bahwa permukaan antara konsultan dan data operasi sehingga seringkali saya seringkali ngevaluasi ini apa sih ini datang lengkap sekali tapi kok gak dikeluarin gitu padahal ada hubungannya dengan keselamatan operasi lingkungan dan sebagainya jadi kalau saya usul sekalian untuk kita kirim surat ke KLHK itu supaya mereka mereformasi muatan biologi dalam dokumen-dokumen lingkungan termasuk dokumen lingkungan terus yang kedua bikin angket suruh kota yakni tentang permasalahan etik hukum apa saja yang potensial dan itu sudah pernah terjadi dalam sejarah profesional mereka termasuk tadi itu apa namanya kondak profesional yang ekspertis kemudian etik maupun hukum untuk didiskusikan dibahas dan didokumentasikan jadi bukan hanya sekedar kita dapetin dua file dari mas Ami maupun letter clean tapi juga kumpulin terus didiskusikan dibahas didokumentasikan ini menurut saya ini hanya kick off saja dan bagus saya setuju apa yang dilakukan oleh Asri dan kawan-kawan di bawah Pak STG untuk rujukan ke tempat saya pikir itu saja terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Andang saya kira ini adalah banyak hal tadi sampaikan Pak Andang terkait dengan permasalahan kekurangan pahaman kekurangan informasi atau pengetahuan ini apakah bisa menjadi perkara hukum pertama tadi kemudian terkait dengan masalah keteledoran tadi disampaikan ini terkait dengan data kerugian perusahaan apakah ini juga menjadi sejauh mana ini nanti seposisi hukum bagi ataupun pendudukan seorang geologis itu kemudian informasi ketidakpastian dan risiko apakah ini bisa menjadi sebuah pintu masuk bagi APH ini juga sangat ditakutkan bagi teman-teman yang berprofesi ini dan kalau di bidang bidang saya kebetulan di geologi teknik banyak terkait dengan kegagalan bangunan salah satunya adalah aspek-aspek terkait dengan risiko dan ketidakpastian ini kemudian masalah kerasian data nah nanti mungkin Bung Tarkelin bisa memberikan tanggapan balik ataupun memberikan penjelasan terkait dengan apa yang sampaikan Pak Andang tadi sekaligus dari Pak Ami terkait dengan bagaimana kita menginternalisasi ke dalam organisasi kita melalui penegahan AD-ART kita dan kode etik kita untuk pertama kami silahkan kepada Bung Tarkelin Monggo kita menanggapi dari para tetapi penanggap langsung saja Imam Sadisul kita lalu dari penanggap maaf saya kepancing dengan apa yang sampaikan Pak Andang untuk ditanggapi tadi eh mohon maaf yang terakhir Pak Imam silahkan Pak Imam untuk di bidang infrastruktur saya kiranya akan melengkapi apa yang sampaikan Pak Andang tadi terkait dengan sektor energi masalah ketidakpastian dan risiko ini karena banyak banget ini di bidang biotehnik ini dan saya kira Pak Imam sangat kompeten karena beliau adalah salah satu penilai ahli nah kita dengar bersama-sama apa yang saya sampaikan Monggo Pak Imam untuk menyampaikan tanggapan pada sore ini Monggo Pak Imam baik terima kasih Pak Erwan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh suborganisasinya suborganisasinya Pak Erwan ini saya atas perintah Pak Erwan juga untuk menyampaikan ini ini pelajar senior saya ini kita profesi dan kegagalan bangunan atau infrastruktur biasanya memang yang disorot itu kegagalannya gitu ya kalau kesuksesan gak disorot lah ya baik betul tadi Pak Erwan mengatakan saya sebagai anggota penilai ahli kegagalan bangunan terminologi yang baku yang ada di undang-undang jasa konstruksi koordinasinya di bawah LPJK dan tentunya di bawah juga kementerian PUPR ya untuk LPJK saat ini kemudian juga kalau teman-teman sudah bisa baca lah disitu ya saya masuk juga anggota komunitas keamanan jembatan dan terowongan jadi memang yang memastikan jembatan-jembatan khusus ya tentunya yang spesial untuk bentang biasanya 100 meter atau pilarnya lebih dari 40 meter itu harus melalui komite khusus ini termasuk terowongan-terowongan yang saat ini mulai banyak berkembang untuk IKN juga saya diminta untuk jadi anggota tim teknis keandalan bangunan namanya baik slide berikutnya silahkan saya ada dua skema saja cukup dan dua contoh kasus mungkin yang Bapak Ibu sekalian juga pernah mendengar ya mudah-mudahan juga pernah mengikuti beritanya atau membaca dengan seksama ya ya saya belum menempatkan geolog atau geoscience disini sebagai bagian dari satu kejadian kegagalan bangunan ya jadi saya lebih menyoroti dua regulasi penting dalam hal ini undang-undang beserta turunannya dalam bentuk PP ya yang mengatur ahli-ahli yang memang terlibat dalam dunia infrastruktur dan konstruksi dari sisi kiri sebenarnya kita melihat banyak faktor yang bisa menyebabkan kegagalan konstruksi itu terjadi atau termasuk di dalamnya ada keterlambatan dan penyimpangan mutu dari pelaksanaan konstruksi itu sendiri nah kita ya menyoroti kode etik tentunya yang disampaikan baik oleh Pak Terkelin maupun Pak Ami tadi gitu ya akan fokus pada tenaga kerja tentunya ya atau pelakunya disini nah di dalam dunia konstruksi memang sangat rigid sekali terkait dengan itu mungkin yang Pak Ami juga tadi ada CPI gitu ya nah di dalam dunia konstruksi saat ini dikenal dengan istilah SKK ya kalau dulu SKA sertifikat keahlian kerja nah ini yang menarik dimana posisi asosiasi profesi itu sebenarnya juga untuk terlibat dalam membentukan salah satunya lembaga pemberi sertifikasi atau LSP ya lembaga sertifikasi profesi gitu ya yang bisa secara apa ya cikal bakal untuk LSP itu diinisiasi oleh asosiasi profesi walaupun nanti dalam tentunya memang harus independen ya jadi itu yang yang penting jadi dipastikan adalah seorang yang terlibat dalam dunia konstruksi itu memiliki SKK ya ini ini yang menjadi perhatian utama ya dalam kaitannya dengan peran seorang tenaga kerja tadi ya nah dalam dunia atau proses konstruksi itu sendiri tadi sudah saya bilang ada undang-undang keinsinyuran teman-teman saya yakin juga sudah mengerti dengan baik lah ya terkait itu dan juga undang-undang jasa konstruksi ya dua hal yang berperan nanti tambah satu lagi mungkin undang-undang tentang geologi ya masuk di sini ya sehingga dapat memberikan perlindungan kepada ahli geologi secara lebih baik nah secara skema saya cepat saja disana ada yang nanti namanya kegagalan bangunan itu terminologi yang yang ada yang intinya sebenarnya kegagalan bangunan itu ada dua hal yang penting ya yang di dalamnya yang pertama kondisi bangunan itu sebagian besar atau sebagian rusak ya mengalami kerusakan atau failure sehingga tidak dapat digunakan atau dioperasikan gitu ya terkait dengan bangunan itu yang kedua kegagalan bangunan memang kegagalan dalam kaitannya dengan fungsi bangunan itu sendiri sesuai dengan rencana awal ya nah tidak sesuai dengan fungsinya itu sudah dikatakan gagal di sini nah ini yang menarik kembali kepada regulasi yang memang menjadi dasarnya dua regulasi utama terkait dengan profesi praktik keinsinyuran dan kompetensi kerja ya di dunia jasa konstruksi ya kegagalan dari satu hasil kegiatan konstruksi ya dalam hal ini dilakukan oleh seorang insinyur kalau menilik pada undang-undang keinsinyuran ini bisa berdampak ya kerugian atau bahkan keselakaan atau bahkan fatalitas itu yang yang penting ya sehingga disitulah nanti bagaimana kita sebagai geolog itu kadang-kadang harus bersentuhan dengan hukum juga ya nah hal yang menarik dari itu semua ada tiga hal yang biasa ditengare yang pertama adalah tidak patuh pada etika profesi ya etika sebagai profesi yang lebih spesialis ya nah yang secara umum memang juga kita memiliki kode etik insinyur sebenarnya dalam insinyur itu ada ada kode etik dan kode tata laku nah atau dalam penilai ahli itu disebut sebagai kode perilaku nah ini yang menarik bukan isinya hanya sebagai etik saja tetapi disitu ada tata laku juga nah yang tadi juga disinggung oleh mas Andeng mungkin ini ada moral hazard disini ya yang terkait dengan malpraktek yang harus juga menjadi perhatian ya malapraktek saya sudah mengecek ini di KBBI yang malapraktek malapraktek yang memang sekarang mengemuka nah di berkaitan dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi ini juga sebenarnya definisi dari kegagalan bangunan itu sendiri yang sudah saya sampaikan ya di sisi bawah dari kegagalan bangunan itu nah yang bisa muncul dari penyimpangan mutu perencanaan dan perancangan atau penyimpangan mutu pelaksanaan dan pengawasan nah ini yang menarik memang ahli geologi nanti bisa terlibat dalam kaitannya dengan keahlianya itu pertama ke penyandang dana ya atau owner-nya disitu dia bisa atau juga sebenarnya pemilik penyandang dana dan pemilik yang berbeda ya ada juga yang sama gitu ya nanti dia bisa sebagai owner geologist atau owner engineer dia bisa sebagai expert dalam satu panel setentu ya biasa dikenal sebagai project review panels misalnya ya atau dia terlibat sebagai bagian dari konsultan disitu ada konsultan designer perencana ada konsultan pengawas juga yang penting peranannya saya pikir nah atau terlibat sebagai kontraktor dalam bagian dari yang melaksanakan proses konstruksi ya kontraktor nah ada kontraktor utama dan ada sub-sub-kontraktor ini yang kadang-kadang bermasalah banyak ini ya sub-nya banyak sekali jadi ngaturnya susah gitu ya atau bahkan sampai pada pemasok supplier ini akan lebih ribet lagi disitu ya Pak Erwan sebagai aktivis di Inkindo pasti tahu itu ya banyak organisasi yang yang terlibat di dalamnya dan berbagai organisasi lain nah oke berikutnya mungkin skema berikutnya saya saya sebenarnya ingin memperlihatkan satu skema yang kurang lebih senada dengan skema sebelumnya ada ada lingkaran-lingkaran di luar ada empat lingkaran ini saya pikir tadi senada dengan apa yang disampaikan Pak Terkelin gitu ya kita biar bisa nyenyak tidur gitu ya dalam hal berkegiatan dalam hal ini di dunia konstruksi yang yang pertama kalau saya garis bawahi dari sisi kiri lingkaran itu ya kita harus tahu benar regulasi-regulasi yang memang harus kita patuhi disana ya dalam praktek keinsinyuran maupun jasa konstruksi disitu ya termasuk sebenarnya disini ya dalam kaitannya dengan NSP tadi walaupun nanti standar itu saya munculkan saya ekskludkan ya harus dipahami dengan baik kemudian yang kedua SKK tadi ya SKK sebagai jaminan kita di nilai ya sudah mumpuni dan juga sebagai quality assurance untuk pengguna jasa kita maupun juga pihak-pihak stakeholder lain yang berhubungan dengan kegiatan konstruksi tentunya ya SKK ini sangat penting kemudian nah pada lingkaran sebelah kanan saya mengatakan disitu kode etik dan kode perilaku yang sebenarnya bisa dibungkus menjadi satu satu kesatuan saja menjadi kode etik gitu ya dan yang penting pada lingkaran bawah kita benar-benar kalau sudah mengacu pada standar atau kode yang berlaku ya mudah-mudahan akan aman lah ya kalau berurusan dengan hukum ya jadi empat kuadran ini saya pikir menjadi satu hal yang harus dipegang oleh ahli biologi yang juga berkecimpung di dunia infrastruktur ya kalau itu bolong wah ini akan menjadi titik lemah Anda nanti kalau berhubungan dengan hukum tadi yang disampaikan oleh Lighter Klein ya nah ini yang menarik di dunia kegagalan bangunan atau keselakaan konstruksi sendiri memang bisa berlangsung pada saat proses konstruksi itu dilaksanakan ya yang kedua juga bisa berlangsung pada proses konstruksi yang hampir di handover gitu ya tapi belum final handover yang disitu yang terjadi atau setelah final handover disitulah yang nanti penilai ahli memang berperan atas penugasan LPJ kan dan sebenarnya mewakili Menteri PUPR dalam hal ini ya biasanya penilai ahli itu memang dipilih oleh memiliki persyaratan persyaratan khusus ya sekarang ada 196 ya kebetulan saya masuk pada angka yang kurang dari 100 saat itu nah yang menarik disini pada proses awal dan proses sebelum final handover memang masih menjadi tanggung jawab kontraktor ya tentunya nanti dalam prosesnya butuh bantuan tenaga ahlinya yang menarik keterlibatan ahli disini juga macam-macam ya ada penilai ahli yang sudah saya sebutkan tadi tetapi ahli dalam konteks yang memang nanti dianggap sebagai orang yang mumpuni ya untuk bisa melakukan investigasi penilaian kerugian dan penutapan bahkan penanggung jawab disitu ya yang dihayat khusus oleh pihak kontraktor dan tentunya harus dilaporkan dalam hal ini oleh ke regulator maupun ke stakeholder lain yang memang berkepentingan nah yang yang menarik disini adalah bagaimana semua itu menjadi bagian dari satu code juga yang diatur dalam standar kinerja suatu proses konstruksi oke itu bagian yang kedua terakhir contoh kecil saja sebenarnya berikutnya adalah contoh kasus Zambalang ini sebenarnya ada beberapa foto saya lupa gitu ya karena ini filenya searchnya berganti otomatis gitu ya semacam GIF tapi oke gak masalah saya pikir teman-teman tahu kasus Zambalang ini banyak hal yang menarik selain proses kegagalan konstruksi atau infrastruktur ada yang mengatakan ini menara kegagalan konstruksi Indonesia yang besar gitu ya karena biayanya waktu itu diajukan 2,5 triliun ya untuk ini tapi nilai pada saat itu ya pada saat inisiasi gitu ya selama 3 tahun direncanakan dari 2010 sampai 2011 sebenarnya ya nah mudah dikunjungi dan aspek geologi yang menarik adalah hadirnya batu lempung yang memang sekarang ini menjadi cukup terkenal juga ya yang bermasalah atau memiliki kandungan mineral lempung ekspansif ya sehingga memiliki perilaku digradasi kekuatan dan pemburukan sifat secara umum dan itu akan mengakibatkan permasalahan di fondasi permasalahan gilereng maupun hal-hal lain terkait dengan infrastruktur itu sendiri gitu ya saat ini juga masih istilahnya melangkrak gitu ya sebagai monumen kegagalan konstruksi nanti kita bisa diskusi panjang mengenai ini kebetulan saya menjadi tim audit teknis juga saat itu juga menjadi tim ahli untuk KPK untuk non-persidangan non-persidangan untuk persidangan diwakili oleh Pak Lambok sebagai kolega geologi juga yang terlibat di dalamnya oke berikutnya yang tidak terlalu besar tetapi juga di dunia infrastruktur kemarin menjadi uji coba para ahli atau penilai ahli itu melakukan eksersis di sini mungkin teman-teman yang di Kalimantan mendengar berita ini salah satu yang mengemuka memang dari sisi geologi tentunya aspek geoteknik geologi fondasi itu sendiri yang mengakibatkan adanya tekanan pada satu kolom karena ada partial settlement titik yang lemah dari satu fondasi yang setelah diinvestigasi nah dalam dunia penilai ahli juga sekarang digalakkan istilah forensic engineering saya juga memperkenalkan di teman-teman di dunia infrastruktur adanya engineering geological forensic di dalamnya untuk melihat apakah memang kapasiti atau diaya dukungnya itu sudah benar dalam hal proses perencanaan perhitungan perencanaan dan sebagainya yang mengakibatkan partial settlement itu oke ini menjadi satu hal yang pernah dibahas dalam forum penilai ahli juga dan menjadi isu yang menarik bagaimana kita ekserses dalam hal menilai dalam hal pelaporan dan sebagainya saya pikir itu mudah-mudahan bisa melengkapi dan paling tidak dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh para pembicara utama tadi Laiterkerlin dan Pak Ami terima kasih Pak moderator Pak Irwan saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Imam satu hal yang menarik dari bidang geologi teknik khususnya terkait dengan kompeten ahli atau kalau disalahnya di bidang apa namanya konstruksi adalah standar kompetensi kerja dan kegagalan bangunan tadi aspek kegagalan bangunan untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Amin Bung Tarkelin untuk memberikan tanggapan atau feedback kembali terkait dengan apa yang disampaikan para penanggap tadi kami persilahkan kepada Bung Tarkelin dulu monggo Bung Tarkelin terima kasih mungkin sambil ngobrol bisa ditampilkan nanti slide saya yang tidak update itu menanggapi tadi dari Pak Adi terkait dengan kerahasian data sebenarnya poinnya itu sangat-sangat penting bagaimana data yang kita setengah mati cari dan berlilai ekonomi itu diekspos secara publik nah ini benar-benar harus dipertimbangkan undang-undang kerahasian seperti itu nanti formulasinya kita harus ajukan kenapa di tangan-tangan orang yang mempunyai kehendak yang lain ini sangat berguna misalkan dari illegal miner atau tech akutsis dan sebagainya dan ini pernah kita alami juga pada saat yang bekerja di salah satu perusahaan asing kadang-kadang untuk pelaporannya itu dengan sengaja kita ubah arah northnya karena kalau kita tidak ubah the next day itu ribuan penambang yang masuk jadi itu poin sekali bagaimana sesuatu data yang harus nyatasi itu tidak menjadi domain publik nah itu tanggapan saya terhadap bank bank adi lalu slide-nya mungkin slide terakhir ada beberapa contoh disitu tadi ada beberapa pertanyaan dari mas Andan pertanyaannya memang sedikit berat pertama itu terkait dengan professional conduct tadi ada saya tercermati ada kata-kata kita tidak terlalu expert tapi kita lakukan sebenarnya itu saja sudah menandakan bahwa kita tidak mengerti kode etik seharusnya kalau kita tidak expert kita tidak lakukan itu kalau di dalam hukum itu bisa dianggap sebagai unsur perbuatan dalam hukum ada aturan yang kita tidak harusnya lakukan kita lakukan nah itu bedanya kalau etik itu masalah moral masalah etika tetapi pertanggung jawaban hukumnya itu di komplain sebelumnya misalkan tadi itu kita tidak expert kita lakukan akhirnya terjadi kerugian sebenarnya dari sisi hukum itu sebenarnya cukup untuk mempersalahkan itu kenapa karena sebenarnya kode etik kita pun sebenarnya sudah mengatur kalau tidak expert yang masalah etik satu tidak itu masalah lain tapi kalau masalah pertanggung jawaban hukum kalau akibat itu ada terjadi kerugian dan orang itu berhak untuk menunjukkan diri wakil seperti itu nah itu jawaban singkatnya lalu tadi ada kata-kata yang poin kedua mengenai manipulasi sumber daya cadangan produktivitas merger dan akusisi kalau saya lihat dari kata manipulasi saja itu sudah punya kalau dalam bahasa hukum itu niat jahat mensreaktif dan memanipulasi itu dalam tanda kutip pengerja negatif itu tidak cukup ada unsur juga perbuatan lawan hukum sehingga bisa merugikan orang lain orang lain itu bisa siapa saja bisa investornya bisa usahanya tergantung konteksnya apakah manipulasinya di lebih didikan atau dikurang-kurangkan seperti itu nah mungkin slide di atas itu ada beberapa pasal-pasal saya buat untuk kita uji lalu singkatnya kena waktu masalah BMG itu akusisi yang dilakukan perstam dan eranya Ibu Walkaren putusan akhir dari mahkamah aku itu memutus bahwa itu bukan tidak pidanya walaupun ada kerugian negara tetapi itu bukan pidana sehingga sifat pidananya dihapuskan dan dia dilepaskan di hukum nah kenapa alasan dari mahkamah agung itu dalam pertimbangannya mahkamah agung mengatakan bahwa itu adalah bisnis judgment jadi jadi satu keputusan bisnis yang diberikan kepada direksi seperti itu nah untuk menjawab itu terakhir mengenai ketelor darah mungkin ke bawah saya ada jawab mengenai Lapindo slide terakhir dua slide terakhir nah Lapindo ini kan ada perdebatan perdebatan antara itu menganggap ada kesalahan teknis dari sisi pembohon menempatkan kesinapertiga lalu sisi lain pihak Lapindo berantas itu mengatakan bahwa ini gara-gara adanya kembali tidak mencubatkan kreis atau kembali nah di di apa di putusan mahkamah konstitusi itu pernah digugat oleh 25 pemilik perlahan yang berada di zona ganti rugi itu dinyatakan jelas bahwa tidak bisa dipersalahkan 100% ini berangkas tapi tidak juga menguraikan hubungan antara terjadinya lumpur itu dengan aktivitas empat itu tidak diurekan nah sebagai orang hukum apa yang diputuskan itu yang kita tergantung nah kalau mereka mengatakan itu bukan akibat dari keteleraan pemboran nah ini akibat bencana itu kata hukum masalah masalahnya ya sudah diputuskan seperti itu nah itu juga kalau terkait keteledoran baik dari sisi pemboran ataupun dari sisi aktivisi data atau dari sisi how you interpret itu sebenarnya ada empat orang yang dilaporkan secara pidana dalam aktivitas pemboran itu tetapi empat orang ini oleh polda jawa timur itu di SP3 dihentikan penyidikan dengan mengacu bahwa ini bukan ini sesuatu yang bersifat code bencana awal nah kalau ada salah satu NGO yang mempersoalkan terhadap SP3 itu di peradilan pra-peradilan putusannya adalah ditolak sehingga cara membacanya adalah SP3 yang dilakukan oleh Porda Jawa Timur itu menjadi ingrat nah jadi kalau dari sisi hukum masalah ini sudah selesai walaupun kenyataannya secara teknis sekarang itu masih lumpurnya masih kemana-mana dan juga proses dan diruginya juga belum terselesaikan nah itu menyangkut BMG menyangkut menyangkut Wapindo dan satu lagi mungkin nanti kalau mau lebih detail ada forumnya mas nanti kita bayar diskusi lalu ada terkait dengan ini jotehtik tadi saya lihat mungkin ada slide satu lagi terakhir ada gambar-gambar perhatikan itu di tahun 2019 5 tahun yang lain mungkin slide-nya bisa ke bawah ada pembahasan mengenai valley di atas lagi di atas lagi di atas lagi ya ini satu lagi di atas lagi nah ini di tahun 2019 itu ada kejadian yang sangat sangat fenomenal di industri tabak ini pada saat valley bendungan tearing valley yang di atas ini itu pecah gagal lalu mengakibatkan ada hampir 270 orang yang meninggal baik di downstream dan juga di seputaran area tambang lalu lalu implikasinya adalah ada 7 miliar dolar kompensasi payment yang harus diberi bayar kepada masyarakat dampak bencana kalau kita lihat dari sisi scale-nya 7 miliar dolar ini waktu main ID membeli 51% free itu cuma 3,8 miliar dolar bayangkan sebagian besar lalu ada 16 termasuk presiden direkturnya itu dituduh pembunuhan artinya dengan kewalaian mereka itu mengakibatkan orang lain ke hemang nyawa itu adalah bentuk dari pembunuhan juga walaupun istilahnya tiba kewalaian nah ini signifikansinya membuat intern buruk segini yang membuat memaksa phallet untuk merevisi seluruh phallet production sistemnya kebetulan kemarin saya di main ID kita ada berkesempatan untuk meninjau poin saya disini adalah lihat yang bisa terjadi belum potensi capital loss mereka di market waktu itu sekitar 4 miliar dolar orang banyak memikir apa masalahnya adalah kalau dilihat dari investigasinya linkin dari teknik gamenya itu teknisi di lapangan sudah tahu dan mereka sudah laporkan tetapi nothing get done sehingga pada tanggal 2019 itu pecah itu heboh kemudian pelajaran nilai yang kita bawa ke Indonesia karena dua minggu sebelum kejadian ini inspektor dari pemerintah datang untuk mengaudit mereka mereka laporannya lain-lain saja saya quote in quote take ini very seriously karena kita juga banyak mengoperasikan teling-teling di Indonesia makanya peran daripada geotechnisan hidrologis apapun itu sangat penting di infrastruktur kita ini sepengetahuan saya di PP38 ada tiga pada saat tahapan desain pada saat konstruksi itu fail-nya dimana itu sebagai quote in quote another way of working bagaimana pentingnya geotechnisan dari saya itu saja terima kasih terima kasih selanjutnya dari Pak Ami terkait dengan kode etik dari berbagai permasalahan yang disampaikan oleh para penanggap bisa dirangkati baik sebenarnya dari tiga penanggap ditambah dengan list yang masuk di whatsapp saya dari Bu Asri sebenarnya banyak sekali saya kira saya tidak tidak akan sanggup untuk menjawab keseluruhan bila diizinkan nanti saya jawab secara terpisah secara tertulis untuk dibagikan lalu lalu pertanyaan saya Pak Irwan berapa berapa lama saya punya ini sisa waktu sekarang 17.21 kita nanti kurang lebih selesai di karena ini juga saya kira teman-teman di waktu timur sudah buka dan di Indonesia Barat Surabaya kurang lebih sekitar 16.50 jadi kita masih punya waktu kurang lebih sekitar 25 menit oke baik saya coba untuk menjawab dari secara umum nanti baru satu-satu untuk menjawab apa yang ditanggapi Pak Adi Pak Andang maupun Pak Iman saya bisa bayangkan bahwa dulu senior-senior saya di 2000 hingga 2010 pada saat berusaha merevisi kode etik lalu diterbihkan kode etik versi 2 di tahun 2011 itu mereka sudah punya sudah berpandangan jauh saat itu karena apa yang terjadi saat ini itu sebenarnya sudah diprediksikan bisa dibayangkan apabila kode etik organisasi ini tidak ada lalu teman-teman yang anggota IAGI langsung berhadapan dengan hukum dan langsung memiliki konsekuensi terhadap hukum tentunya jauh lebih kacau balau dibandingkan kalau kita berpraktek dengan batasan etik dulu karena di batasan etik paling tidak tidak ada konsekuensi hukum lanjutan jadi saya tidak berusaha untuk membawa kasus-kasus ini ke arah hukum tapi berhenti di dalam internal organisasi saya kira niat bapak-bapak saat itu senior-senior saya pada saat merubah kode etik menjadikan kode etik versi 2 dan melounce untuk organisasi saya kira sudah luar biasa bagus paling tidak saat ini diharapkan anggota selalu ber mengaca pada kode etik itu jadi paling tidak sudah melakukan praktis jangan sampai tidak siap pada saat tiba-tiba harus berhadapan dengan hukum apresiasi yang besar banget terima kasih senior-senior saat itu saya ucapkan itu dulu lalu yang kedua menjawab pertanyaan Pak Andang dan Pak Imam yang kedua tadi saya melihat ada keterkaitannya terhadap risk management sebenarnya jadi di dalam risk management memang kunci utamanya memang pembuat risk tadi saya berusaha untuk menggambarkan di pasal lima saya kira ya bekerja sesuai dengan pekerjaannya kealiannya jadi dikatakan disitu apabila yang di poin penjelasan kedua dalam melakukan pekerjaan dia wajib memberitahu nama dan keterangan diri rekanan yang diikut sertakan artinya memang di risk management pun juga seperti itu ada 3M plus 1E jadi main metode mesin dan environment nya kalau main nya kurang bisa menimbulkan resiko atau metode yang dipilih salah tentunya juga bisa menunjukkan resiko yang besar nah dalam pekerjaan dalam pekerjaan tadi yang diutamakan adalah bagaimana kita memastikan resiko itu dimanage sekecil mungkin di pasal 7 memang dikatakan bahwa karena kita itu empirikal ilmu yang berkembang jadi secara empiris masih terus berkembang yang bisa kita lakukan memang berusaha merejus variabiliti error variabiliti tadi jadi pastikan ada upaya QAQC yang dilakukan dan dicantumkan supaya pada saat nanti dibutuhkan untuk dibuka dibutuhkan untuk di judge dokumennya ada itu sebenarnya prinsip dasar materiality kenapa materiality transparansi dan materiality itu juga saya tampilkan bahwa di dalam materiality memang dihadapkan seperti itu kalau kita punya keraguan bahwa ini punya impact besar atau tidak cantumkan saja dilaporkan saja soal nanti impactnya ternyata untungnya severity akhirnya tidak besar jadi paling tidak kita sudah menghindari pada saat harus dicek itu sudah ada di dokumen mesti hati-hati juga apabila kita bertabakan dengan yang pasal empat soal kerahsian data itu betul ketersinggungannya atau interrelationsnya sebenarnya berhubungan semua dan saat itu senior-senior kita memang sudah memikirkan hal itu jadi berusaha meminta kita untuk melakukan dan berpraktek supaya kita tahu bonderinya itu sejauh apa tarik ulurnya sejauh apa secara secara jelas bahwa sebaiknya kita melakukan uji mengkomperkan metode mengkomperkan men mengkomperkan mesin mengkomperkan environmentnya memastikan kita bisa mengukur tingkat keyakinan tadi degree of errornya ada dan tampilkan saja kalau kita tidak masih belum yakin bahwa itu akan material atau tidak punya konsekuensi hukum atau tidak habis itu pastikan bahwa kita tidak menambrak apa kaedah-kaedah kerahasiaan data kita beruntung pada saat di lingkup ini kita masih secara teknis kita diminta untuk berpraktek syukur-syukur saya nantinya di belakang bang terkelin bisa membackup kita dengan dengan klausal-klausal hukum yang lebih baik kalau ter kebiasaan berpraktek kita itu sudah seperti itu saya yakin saya yakin paling tidak pada saat dibuka nantinya kita sudah berusaha melakukan yang terbaik yang sempurna belum memang kita bukan kita tetap manusia tidak bisa sempurna dan mungkin kita tahu tidak tahu bahwa sempurna itu benar itu posisinya dimana kita juga tidak tahu secara secara keilmuan itu yang bisa kita lakukan saya kira itu yang saya jawab nanti satu-satu Pak Irwan dan Bu Asri saya minta di listkan nanti saya coba jawab satu-satu siap siap Pak Ami ya terima kasih Pak Ami saya kira karena kita punya kata batasan waktu teman-teman di Indonesia Timur sudah buka ini ya dan sebentar lagi Surabaya waktu Indonesia bagian Timur paling bagian Timur dari waktu Indonesia bagian Barat juga sudah memulai buka kadang-kadang pertemuan pada sore ini kita cukupkan sekian dan saya kira banyak hal yang tadi disampaikan para narasumber dan penanggap dan ini ini luar biasa saya kira ini menjadi kick-off yang luar biasa bagi badan penanggapnya terkait dengan bidang kebijakan publik ini dan hukum dan saya kira tadi saran dari para penanggap dan narasumber untuk bagaimana ini kita guirkan terus untuk memberikan literasi-literasi masalah hukum ini menjadi penting karena terkait dengan keprofesian ini sangat sangat apa namanya kita berada di kadang-kadang kita tidak sepenuhnya untuk bisa memahami aspek hukum itu karena kita terbatas pengetahuan kita nah yang paling penting adalah bagaimana awareness terhadap hukum ketika kita berprofesi ini menjadi sangat penting sekali bagi teman-teman para geologis yang masuk ke dalam ranah profesional geologis ini dan tadi banyak hal yang menjadi apa namanya membuka mata kita bahwa ternyata tidak hanya masalah undang-undang geologi saja yang menjadi kebutuhan kita undang-undang jasa konstruksi kemudian juga undang-undang nanti terkait dengan keprofesian di bidang pertambangan dan migas kemudian juga undang-undang masalah kerahasiaan data dan sebagainya banyak hal kemudian juga terkait juga barangkali juga undang-undang terkait dengan ketenaga kerjaan dan sebagainya ini banyak hal yang menjadi perhatian terkait dengan kebijakan publik ini di 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 dan kami berharap berikutnya juga nanti akan hadir para narasumber yang tidak telah membuka wafasan seperti pada hari ini dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bang Terkelin kemudian Pak Ami Pak Imam Pak Andang dan Pak Adi terima kasih atas waktunya sore hari ini dan mohon maaf ini ditodong untuk acara kita hari ini mudah-mudahan ini memberikan kemanfaatan bagi kita semua dan saya kira Mas STJ juga sudah memberikan mempunyai catatan-catatan yang mana nanti mau akan di internalisasi untuk kita ke depan dan sekali lagi saya mohon maaf apabila di dalam membawakan acara ini banyak hal yang kurang berkenan saya lagi mohon dimaafkan dan acara ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillah dan selamat berbuka untuk teman-teman yang sudah memasuki waktu berbuka terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh waktu kami kembalikan kepada Mbak Asri maungkah Mbak Asri baik terima kasih Mas Irwan Susilo selaku moderator yang telah memandu sharing dan diskusi terkait etika profesi dan tanggung gugat geologis di mata hukum yang telah disampaikan oleh para narasumber yang luar biasa yaitu Bapak Terkelin Pruba dan juga Bapak Yosef Suami Dharma serta para penanggap yang tentunya sangat tahlil di bidang masing-masing yaitu Bapak Adi Mariono di sektor pertambangan kemudian Bapak Andang Bahtiar di sektor LNK serta Bapak Imam Sadisun di sektor geoteknik dan infrastructure terima kasih juga atas partisipasi aktif dari para audiens meskipun baru bisa lewat chat dan belum semuanya bisa kita tanggapi bahkan ada juga yang raise hand tapi mohon maaf karena waktu belum bisa kami berikan kesempatan untuk pada kali ini dan tentu saja kita akan apa namanya memberikan waktu di kesempatan yang akan datang banyak hal yang mungkin perlu kita pertajam lagi di kesempatan mendatang kita akan kembali lagi di ruang IAGI Sharing Session Club sebagai wahana dialog kebijakan publik dan hukum kegeologian di episode berikutnya yang tentunya akan semakin tajam dan mendalam pembahasannya terkait dengan kasus-kasus tentunya yang sangat hangat di seputaran kita pada akhir-akhir ini tentu saja dan para audiens serta yang hadir di sini kami tunggu tentunya seperti yang tadi sampaikan sama Mas Irwan untuk bisa menjadi pemateri maupun juga penanggap di episode-episode berikutnya kita sudah di penghujung acara kita pada petang hari ini dan tiba waktunya untuk menutup acara kita kami ucapkan selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan dan selamat berakhir pekan sampai jumpa Tuhan memberkati kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih selamat berbuka selamat berbuka puasa ya sami-sami